Oh, jadi yang pertama itu kita punya pusat unggulan ilmu pengetahuan atau pusat iman yang kita namakan dengan javanologi. Jadi ini salah satu barangkali nilai lebih dan menjadi daya tarik. Di samping itu juga kita berupaya semaksa mungkin bekerjasama berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan warisan-warisan budaya. Salah satunya di sini kan ada Kraton Kota Solo atau Kraton Surakarta, kemudian juga ada Mangkun Barang. Sehingga memang harapan kami dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal tadi, akan menjadi karakteristik dari UNS dan menjadi, saya tak hanya mahasiswa lokal, tapi juga mahasiswa macanegara. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanan inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanan ini selalu bisa membuat inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya juga bersama dengan Profesor Dr. Hartono, Dr. MSI. RIO adalah Rektor Universitas 11 Maret, Surakarta. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Pernah berkari sebagai Kepala Pusus Mas di Muara Kumpeh Batanghari, Jambi. Pernah menjadi dokter RSUD Kabupaten Wonogili. Selanjutnya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UNS sejak 1997. Kemudian pernah menjadi pembantu dekan, menjadi dekan Fakultas Kedokteran UNS. Menjadi anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit UNS. Dan saat ini kemudian menjadi Direktur Rumah Sakit UNS. Dan saat ini terpilih menjadi Rektor UNS. Nah, Prof mungkin bisa diseritakan secara singkat, mungkin ada hal-hal yang menarik dalam perjalanan karir yang cukup panjang sampai saat ini menjadi Rektor UNS. Mohon gue silahkan, Prof. Ya, terima kasih Pak Tampang. Berarti sudah disinggung ya. Bahwa saya masuk ke UNS atau sebagai BNS itu tahun 1997. Kemudian jadi BNS tahun 1998. Kemudian seterusnya dilanjut R2 ke S3 selesai 2010. Dan di 2010 mendapatkan amanah sebagai pembantu dekan di bidang akademik ya. Di Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian tahun 2015 menjadi Fakultas Kedokteran UNS. Nah, ketika menjadi dekan Fakultas Kedokteran UNS ya 2015, pada pada Agustus saya mendapatkan amanah sebagai ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang beranggupakan seluruh Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta di sini. Itu tahun 2015 sampai 2017. Kemudian selesai menjalankan tugas sebagai dekan 2019-2020 menjadi Direktur Rumah Sakit UNS dan juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Asosiasi Rumah Sakit Kepulauan Tinggi Negeri sebagai Wakil Ketua hingga saat-saat ini belum divisioner. Kemudian tahun 2024 ini mengikuti proses pemilihan rektor dan mendapatkan amanah menjadi rektor UNS. Jadi di samping jabatan di internal UNS tadi sempat juga di dalam organisasi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Kira-kira gitu Pak Mamat. Selamat datang kembali di Indonesia Prof. Hartono ini merintis karir dari bawah di UNS dan cukup lama. Mungkin bisa menceritakan sekilas mengenai sejarah UNS sendiri dan perjuangannya sampai saat ini mendapatkan status tertinggi akreditasi unggur, Pak. Oh ya. Jadi sejak tahun 2013 sebenarnya, sejarah itu. Karena sejak 2013 itu UNS beraih status akreditasi berdasarkan SK Ban PT nomor 16 tahun 2014 ya. Dilanjutkan SK Ban PT nomor 142 tahun 2018. Kemudian di tahun 2023 mengajukan burang instrumen konversi dan Juli 2023 mendapatkan status akreditasi unggul berdasarkan EGT Ban PT nomor 451 tahun 2023 yang berlaku mulai 18 Juli 2028. Sebelumnya itu mulai tahun 2008, akreditasi UNS itu berstatus nasib. Nah untuk mencapai status akreditasi yang unggul tersebut, dimulai dari membangun sistem penjaminan mutu internal yang kuat, itu dimulai kira-kira tahun 2023. Didirikanlah lembaga yang diberikan nama LPP atau Lembaga Pengembangan Pendidikan. Yang salah satu pusatnya adalah sepertinya pengembangan dan pengkajian sistem penjaminan mutu atau PPSCM. Kemudian pada tahun 2006, PPSCM menjadi unit yang berdiri sendiri langsung di bawah rektor dengan nama Kantor Jaminan Mutu atau KJM UNS. Nah di bawah rektor pada waktu itu, Prof. Raffi Karsiti, KJM UNS mulai berkiprah. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011, tempat NITU UNS meraih sertifikat ISO, yaitu UPT P2B, Teknik Sipil UNS, UPT Perutakan, dan Fakultas Hukum UNS. Kemudian pada Februari 2013, empat biro di UNS juga berhasil tersertifikasi ISO 9001-2-2008, yang kemudian eksistensifikasinya menjadi sertifikat untuk seluruh unit yang sudah dan akan meraih sertifikat ISO. Tahun 2013 merupakan momentum kebangkitan penyambatan P2B UNS dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001-2008 dan status akreditasi institusi menjadi A. Setelah 2013 ini, UNS berstatus akreditasi A sampai tahun 2023, yang akhirnya menjadi akreditasi unggul. Peran akreditasi unggul ini dikoordinir oleh lembaga yang diberikan nama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penggaman Mutu UNS atau LRGM UNS. Nah, saat ini akreditasi prodi kami yang berstatus unggul itu pada prodi sarjana itu 83,33 persen, kemudian prodi magister itu 62,22 persen, prodi dokter 42,86 persen, dan prodi spesialis atau PPDS 92,86 persen, dan terakhir prodi diploma sekitar 42,31 persen. Kira-kira seperti itu Pak 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 Pak. Nah, Pro Bartono ini menjadi rektor mulai 2024 ketika UNS sudah terakreditasi unggul, sudah mencapai puncak. Itu program apa saja atau terlayan target yang akan dicapai selama masa bakti Pro Bartono ini? Ya, akreditasi unggul itu sebenarnya salah satu indikator kinerja dari perkeluan tinggi. Sementara kita masih perlu meningkatkan indikator-indikator yang lain. Terutama dalam perankingan baik nasional dan internasional lembaga-lembaga wabang. Jadi, seperti QS with University Ranking itu, kita berada di posisi masih di 1.200. Jadi, itu yang perlu dikatakan, terus ditingkatkan. Jadi, sehingga kita mencanakan beberapa program untuk supaya rankingan di tingkat dunia itu kita juga bisa masuk di 1.000 besar dan target kami akan datang masuk di ranking 500-600 dunia untuk QS with University Ranking. Baik. Nah, Pro, sekarang kalau dilihat dari student body UNS, Pro, mungkin sudah diterangkan mengenai jumlah mahasiswa, jumlah program studi, mungkin fakultas, atau para jumlah desen, sampai nanti pada alumni, Pro. Setiapkan, Pro. Oke. Jadi, saat sekarang per 31 Juli 2024, jumlah mahasiswa UNS itu ada 50.461 orang. Jumlah fakultas UNS itu ada 14. Dan ada dua sekolah, yaitu sekolah paskerja satana dan sekolah vokasi. Jumlah dosen tetap yang dimiliki UNS ini saat sekarang sejumlah 2.002 orang. Alumni UNS telah lebih dari 100.000 orang yang tersebut di dalam dan luar negeri dan menempati berbagai posisi penting di pemerintahan, UMN, korporasi, swasta, dan lain-lain. Selain itu, banyak juga alumni yang juga berprofesi sebagai pengumuman, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kalau dari program-program studi mungkin ada yang khas UNS atau ada program studi yang cukup favorit? Kalau saat sekarang yang favorit memang masih pro di kedokterian. Tapi beberapa program studi seperti teknologi informasi, kemudian psikologi, bisnis digital, itu yang baru, itu kominannya cukup banyak. Sehingga kemarin ketika UDPK itu jumlah pendaftar UNS kan nomor 2 setelah UI. Kita ada di 102.000 daftar dan di nomor 1 adalah UI 104.000. Kira-kira gitu banget. Selanjutnya, apa dari dampak dari akreditasi unggul ini? Atau ada kaitannya dengan capaian-capaian prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional? Oke. Jadi pada posisi level nasional, jadi saat sekarang UNS berada pada posisi keempat ya untuk IKU PTNBH di tahun 2024. Sebelumnya di tahun 2022 dan 2023, itu kita perankingan berdasarkan indikator kinerja utama ketika PTNBH kita berada di ranking kedua. Kemudian pada level nasional dan internasional, saat ini UNS berada pada peringkat 1.001, 1.200 untuk US World University Ranking dan 1.201 sampai 1.500 untuk World University Ranking dan peringkat ke-128 pada WIPOMetrik. Selain itu di level Asia, UNS berada pada peringkat 301 sampai 350 untuk US Asia Ranking dan peringkat 401 sampai 500 untuk THS. Nah, kalau karakter khas di UNS termasuk yang menjadi bekal untuk para alumni UNS itu apa saja, Pak? Ya, jadi penciri lulusan UNS itu adalah yang pertama bertakwa pada Tuhan Yang Maka Esa, kemudian berbudiluhur, sergas, rampil, mandiri, dan sehat jasmani rohani dan sosial, selain itu juga ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan visisi kita, Pak Pak. Kalau karakter yang berkaitan dengan nama UNS 11 Maret, itu kira-kira sepertinya apa, Pak Pak? Ya, kita memang kalau sesuai dengan visi-misi, ya tadi lulusan UNS itu diharapkan dia unggul dari sisi ilmu pengetahuan dan berwafasan atau mempunyai ciri khas unggul dalam nilai-nilai kebangsaan yang berangkat dari budaya nasional. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kembali tadi kepada alumni yang jumlahnya cukup banyak. Kalau tidak salah, itu banyak alumni UNS yang juga menduduki posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di BUMN dan sebagainya. Kalau tidak salah, di kejaksaan itu banyak sekali pejabat tinggi yang dari UNS. Mungkin bisa diceritakan. Jadi memang alumni dari berbagai fakultas sebenarnya menyebar dari Sabang sampai Merauke. dan kalau di fakultas hukum memang di kejaksaan itu ada beberapa kejaksaan agung muda, itu alumni UNS. Kemudian juga ada beberapa kajati itu juga alumni UNS. di samping juga untuk fakultas-fakultas yang lain, seperti fakultas teknik itu banyak juga yang berada di BUMN-BUMN yang besar. Kemudian juga di fakultas pertanian dan sebagainya. salah satunya ada yang dirut kereta api Indonesia. Jadi menyebar Pak Bambang. Cuma memang harus setingkat menteri ya paling ya. Kepala BKN itu Pak Aryomo itu juga alumni UNS ya. Kemudian pernah juga Ketua OJK. Kemudian setingkat Gubernur itu Prof. Judan dari Wakuntas Hukum yang sekarang KJ Gubernur Sulawesi Patan ya. Kemudian juga ada beberapa yang menduduki eselon 1 di Kementerian maupun duduk di Ketua atau Wakil Ketua Komisi di JPR. Nah kalau ke depan Prof, apa yang dipersiapkan misalnya oleh UNS untuk ikut mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang punya mimpi menemujudkan Indonesia Mars 2045? Ya, jadi satu tantangan ya untuk menuju Indonesia Mars 2045 itu salah satunya adalah bonus demografi yang diprediksi tahun 2020 itu jumlah usia produktif itu lebih dari 50%. Nah ini menjadi tantangan dan sekaligus puluhan. Kalau kita mampu menciptakan lulusan yang berkarakter, berdidik, rampil, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat yang saya sebutkan di atas tadi, sesuai dengan visi dan misi dari UNS, maka tentu kita akan memberikan konstitusi signifikan terhadap pertimbangannya sumber daya manusia yang unggul sehingga bisa berkompetisi dan akan menjadi sepanjang nilai tambah dalam proses pembangunan dan untuk pencapaian visi Indonesia Mars 2045. Kira-kira begitu banget. Kalau posisi UNS yang di Solo sebagai kota budaya, apa yang menjadikan khas? Apakah banyak mahasiswa dari luar Solo yang senang untuk belajar di Solo? Jadi yang pertama itu kita punya pusat unggulan, ilmu pengetahuan, atau pusat iman yang kita namakan dengan javanologi. Jadi ini salah satu barangkali nilai lebih dan menjadi daya tarik. Di samping itu juga kita berupaya semaksa mungkin berkodasama berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan warisan-warisan budaya. Salah satunya di sini kan ada Kraton Kota Solo atau Kraton Surakarta, kemudian juga ada manggung negara. Nah sehingga memang harapan kami dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal tadi akan menjadi karakteristik dari UNS dan menjadi daya tarik hanya mahasiswa lokal tapi juga mahasiswa macanegara. Jadi di samping itu juga kita berkomitmen kuat untuk bekerjasama, kolaborasi dengan pemerintah Kota Solo tidak hanya dalam pengembangan sisi budaya tadi juga teknologi dan sebagainya kerjasama dengan Teknopak dan juga dengan pihak-pihak lain yang berkompeten di Kota Solo agar supaya kontribusi ataupun peran UNS itu benar-benar kita akan minimal wilayah Solo dan sekitarnya. Begitu Pak Pak. Baik Pro, tadi yang menarik adalah pusat unggulan javanologi. Itu apa yang dilakukan di situ atau yang dikaji di situ? Jadi salah satunya javanologi itu setiap tahun semacam menyelenggarakan kompetisi yang disebut dengan pametrik ya. Jadi semacam kompetisi terhadap pusat riset ataupun bergantung di dunia yang memberikan perhatian kepada budaya Jawa itu kita menilai dan kita berikan penghargaan bagi mereka supaya minat dan ketertarian kepada kebudayaan Jawa ini bisa sangat. Kemudian yang kedua adalah salah satunya itu publikasi di bidang riset-riset tentang panologi. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga menggandeng MKM yang berbasis budaya di wilayah Solo dan sekitarnya. Itu kira-kira dari apa yang dilakukan ataupun dikerjakan oleh pusat unggulan javanologi ini. Baik. Nah, kemudian juga perhatian pada budaya Jawa ini banyak yang dari negara lain. Nah, mungkin bisa diteritakan tentang mahasiswa asing yang juga kuliah di UNS, Pak. Oh ya. Jadi memang kalau beberapa mahasiswa dari negara Eropa misalnya itu peminatan kayak kita itu mengambil proti-proti atau peminatan yang ke arah bahasa dan kebudayaan. Kalau untuk beberapa mahasiswa dari Asia maupun Afrika memang mereka tertarik ke berbagai bidang ilmu umumnya. Tetapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswa dari Amerika, dari Eropa suaranya mereka studi tentang GAFA atau budaya Jawa dan juga studi tentang bahasa-bahasa daerah. Begitu, Pak. Nah, kalau di level nasional kan juga kelihatannya banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dari luar Jawa bahkan Indonesia Timur yang senang belajar ke Solo, Pak. Oh. Ya. Barangkali disambang dari sisi kualitas ya. Karena reputasi UNS sebagai berguruan tinggi yang dengan akreditasi unggul. Kemudian di dalam peringkatan pemeringkatan berbagai lembaga juga. Kita kalau di indika nasional selalu menempati di sepuluh putar. Itu juga barangkali karena kondisi kota Solo itu sendiri, Pak. Bapak, Pak. Ya. Karena kos murah. Kemudian juga masyarakatnya terkenal ramah misalnya. Kemudian juga kotanya juga tidak terbelakang karena meskipun bukan ibu kota provinsi tetapi sarana-prasarannya cukup memadai dan belum terpah kena terpahan isu negatif seperti kota yang konsumsi narkoba ataupun kota dengan pergaulan sektivitas. Nah, itu yang mungkin menarik perhatian para siswa yang dari luar kota Solo dan juga tentu para orang tua yang ingin menyembuhkan ke kota Solo. Itu kalau analisis kami sementara ini, Pak Bapak. Kenapa peminat dari berbagai daerah itu cukup penting untuk kota Solo. Baik. Terakhir, Prof. Berapa daya tampung UNS untuk mahasiswa baru? Tadi kan diceritakan pendaptarnya sampai 100 ribu. Itu sekitar antara kalau di tahun 2024 ini kita ada sekitar 220 itu daya tampungnya sekitar 12 ribu mahasiswa. Jadi kira-kira 10 persen, Prof. Tidak ada 10 persen yang di terima. Ini, Pak Bapak, kalau yang UTBK tadi itu yang itu daya tampung seluruh terima kasih. 12 ribu tadi untuk jalur UTBK itu kira-kira daya tampungnya sekitar 5 ribu, 6 ribungan. Jadi persaingannya memang setiap di atas 1 berbanding 20 orang. Baik, mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan Prof. Wartono, wadah masyarakat? Ya, jadi ya memang ada beberapa program studi yang peminatnya belum itu ini yang memang menjadi tantangan kita untuk memasyarakkan atau istilahnya mensosialisasikan kepada masyarakat. Dan itu menjadi pekerjaan rumah kita. Tapi insya Allah secara umum peminatnya sudah cukup tinggi dan ya mudah-mudahan harapan kepada masyarakat Indonesia khususnya istilahnya ke depan lebih tertarik lagi untuk kuliah di Kota Suluk dan kita akan mengupayakan dengan program yang insya Allah akan meningkatkan kualitas proses pendidikan di WNS tahun ke depan. Bapak. Ya, Prof. Prof. Wartono ini belum ada seminggu di lantik menjadi rektor. Nah, apakah perangkat-perangkatnya ini sudah siap atau masih membutuhkan waktu? Waktu, Pak. Ini saya masih sendirian ini. Jadi wakil rektor baru di lantik. Waktu rektor baru di lantik nanti hari kemis, sorry, hari kemis bulan ini ya. Kemudian nanti setelah itu baru dekan, wakil dekan, direktur tuah lembaga. Kira-kira butuh waktu 2 bulan, Pak. Untuk melanggari perangkat itu. Baik. Baik. Terima kasih sekali, Prof. atas waktunya. Dan selamat bertugas. Sukses. Mudah-mudahan UNS makin maju ke depan. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.